Oke baik kita mulai saja ya layarnya sudah terlihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mulai pertemuan keempat lanjut dari pertemuan sebelumnya ini pekan keempat kan ya saya udah lupa pekan keberapa Oke kita lanjut ke fungsi mapping kemarin kita sudah coba yang direct Oke jadi karena ukuran cache ini lebih kecil daripada ukuran block jadi jumlah line di cache ini lebih sedikit daripada jumlah block di memory maka perlu algoritma untuk mapping jadi fungsi untuk mapping jadi mapping ini berguna untuk menentukan apakah suatu data dari memory itu ada di cache atau enggak jadi bisa hit bisa miss yang dicek nanti adalah tagnya dan nomor lain untuk yang direct kemudian tiga teknik utama ini dihafalkan perbedaannya yang pertama direct yang paling simple ini kemarin sudah dicoba contohnya yang utama adalah satu block dari RAM itu di mapping tepat ke satu line di cache jadi satu block di RAM itu sudah di map ke satu line di cache dia tidak bisa pindah ke line yang lain nah untuk yang direct ini yang paling sederhana yang paling cepat jadi dari RAM data langsung taruh di line di cache kalau sudah ada isinya langsung di hapus langsung ditimpa ini yang direct kemudian yang kedua adalah asosiatif ini kebalikan dari direct kalau yang direct satu block itu sudah tepat ke satu line kalau yang asosiatif satu block memory itu bisa ke line yang manapun manapun yang masih kosong jadi satu block itu bisa ditaruh di line manapun jadi untuk mencari apakah suatu block di RAM itu sudah ada di cache itu dicek semuanya semua line dicek tagnya jadi untuk pengecekannya memakan waktu yang lama jadi tiap line di compare dengan tag yang dicari ada atau enggak nanti pembagian alamatnya cuma tag dan word kalau yang direct kan ada tag ada line ada word sini tagnya yang makin panjang kemudian word nah ini kelemahannya untuk mengecek apakah suatu block ada di cache itu harus dicek satu persatu tiap line sampai ketemu tag yang dicari di worst case nya berarti harus mengecek semuanya semua line apalagi ya untuk yang asosiatif kemudian untuk penggantian replacement jadi misalnya case nya sudah penuh nanti ada algoritma untuk mereplace jadi line mana yang akan menjadi korban di asosiatif ini karena kan bebas nih tiap block bisa menempati line manapun kalau line nya sudah penuh nanti ada salah satu line yang jadi korban untuk dipindah dan dikosongkan line tersebut untuk block data yang baru kemudian untuk yang set asosiatif ini kompromi dari keduanya jadi dari kedua kutub ini komprominya berupa set asosiatif jadi satu set itu bisa beberapa line nah nanti set nya sudah tertentu satu block itu sudah tertentu set yang mana kemudian dari set tersebut block memory itu bisa memilih mana yang masih kosong jadi set nya bisa two way berarti satu set itu dua line bisa four way satu set isinya empat line terus bisa eight way berarti satu set delapan line dan seterusnya jadi satu set itu ada beberapa line nah untuk memilih set itu sama dengan direct jadi sudah ditentukan set yang mana kemudian untuk memilih line di dalam satu set itu mirip dengan asosiatif dia bisa milih manapun yang masih kosong kalau sudah penuh semuanya ya harus di replace salah satu line ini kompromi dari direct dan asosiatif yang set asosiatif untuk yang di komputer pakai yang mana biasanya pakai yang ini set asosiatif oke silahkan di cek di spek CPU masing-masing itu kan ada L1, L2, L3 ada ukurannya masing-masing terus ada pakai mapping function yang mana biasanya set asosiatif satu set itu delapan line oke kemudian ini contoh yang direct yang kemarin ini satu blok memory satu blok disini contohnya isinya ada empat word nanti bit wordnya dua dua bit untuk mengalamati delapan lokasi memori ini ya kok delapan empat empat lokasi memori jadi satu blok isinya empat kemudian ini satu blok memori itu nanti akan ditaruh ke satu line di cache nomor lainnya sudah tertentu jadi misalnya dari memori alamat yang ini mau masuk ke RAM nanti alamatnya akan dipecah menjadi tiga bit untuk word kemudian bit untuk line ini sesuai dengan ukuran cache nya berapa jumlah lainnya misalnya jumlah lainnya ada 1 ada 1024 berarti ini 10 bit untuk mengalamati line di cache kemudian sisanya adalah tag jadi sudah langsung masuk ke cache itu line keberapa sudah ditentukan sudah isi ke situ kalau sudah ada isinya tapi nanti ada algoritma lanjutan nih ini gampangnya saja kalau sudah ada isinya nanti akan ditimpa langsung oke terus untuk mencari apakah suatu blok memori ada di cache atau tidak tinggal dilihat alamatnya bagi menjadi tiga komponen terus lihat line nanti isinya apa cari di line tersebut langsung kemudian cek tag nya sama atau enggak kalau sama berarti ada di cache langsung ambil kalau beda berarti ke RAM dulu ambil timpa yang lama terus ambil datanya ke CPU ini yang direct jadi satu blok di memory itu tepat ke satu line di cache ini contoh dari bukunya dari slide RAM nya yang sebelah kiri ini ya RAM nya ada 16 megabyte nah 16 megabyte berarti alamatnya berapa bit nih untuk mengalamati RAM sebesar itu berapa bit 16 megabyte itu butuh berapa bit untuk mengalamati RAM tersebut ayo 16 itu 2 pangkat 4 4 4 terus kalau mega 2 pangkat 2 pangkat mega itu 1 juta jadi 2 pangkat 2 apa 2 pangkat 2 pangkat 2 pangkat 20 ya ingat lagi kalau kilo itu 2 pangkat 10 kilo itu berarti 1024 maksudnya kalau mega berarti kan kilo x kilo 2 pangkat 10 x 2 pangkat 10 2 pangkat 20 kalau giga berarti 2 pangkat 30 ini saya ikuti contoh di slide saja ada RAM kapasitas 16 megabyte 16 MB ini berarti untuk alamatnya ini untuk alamat ya address ini kapasitas 16 16 2 pangkat 4 berarti alamatnya 24 bit ini yang 16 MB kemudian apalagi yang butuh line nah disini casenya ada 16 kilo line ini langsung jumlah line jumlah lainnya ada 16 kilo jadi untuk cache langsung jumlah lainnya 16 kilo line 16.000 line untuk kapasitas cache berarti nanti 16 kilo ini kali dengan 1 line ada berapa ada berapa word berapa byte jadi jadi untuk line nya ada 16 4 kilo 10 14 bit ini yang line oke terus untuk satu word nya ada berapa maksudnya satu blok nih untuk word keberapa satu blok ada 32 bit 32 bit ini berapa byte 4 byte meg kok pakai meg 4 aja ya ini 4 byte berarti untuk mengalamati tiap byte nya karena ada 4 elemen itu butuh 2 bit itu apalagi informasi yang kurang oke jadi jumlah bit ini untuk ukuran blok sama dengan ukuran line 32 bit 32 bit nanti kalau satuannya bukan byte dikonversi dulu ini berarti 4 byte jangan langsung ditelan konversi dulu ke byte terus sekarang kita yang direct kalau direct dari alamat ram itu dibagi 3 3 kenapa dibagi 3 yang satu untuk mengalamati byte di dalam satu word kita mau akses byte yang keberapa itu butuh 2 bit terus untuk menentukan nomor line nanti kalau diambil dari RAM terus mau taruh di cache itu mau ditaruh line yang mana kalau direct kan langsung ke line tertentu nah ini nanti ambil dari ukuran line nya jumlah line ada berapa disini jumlah line ada 16 kilo 16 ribu berarti untuk mengalamati 16 ribu line tersebut butuh 14 bit alamatnya terakhir untuk tag nah tag ini sisanya tag ini untuk menandakan ada line tersebut itu data hasilnya didapat dari blok nomor berapa dari RAM terus totalnya ada 24 bit ini alamat RAM oke berarti disini sudah diambil 16 14 tambah 2 kan 16 sisanya adalah 8 jadi tag 8 bit terus ada contohnya gak nih misalnya alamatnya ini binar nih ya binar semua oke saya coba contohkan nih misalnya alamat RAM segini 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 itu berapa 24 bit itu bagi 4 6 kalau hexadecimal ada 6 kita mau akses alamat 0x 0 0 0 1 2 3 4 itu aja 1 2 3 4 5 6 ini 24 bit ya kan hexadecimal 1 digitnya itu 4 bit nah terus tentukan nih nanti dia datanya ini alamatnya akan masuk ke line yang mana nih kalau addressnya segini ini berarti nanti line keberapa nih kemudian tagnya berapa oke caranya tinggal dipecah jadi yang ini nggak bisa dipecah yang 14 2 kalau yang 8 bit ini gampang nih tagnya kan 8 bit berarti ini dalam notasi hexadecimal berarti 2 digit itu tagnya nah kita dapet tagnya nih tagnya yang sini terus untuk yang line ini 14 bit 14 bit yang belakang nih ini dapet 4 bit 4 bit 4 bit berarti 12 bit nah 2 bitnya nyangkut di sini digit ini jadi kita konversi ke binair ini saya konversi ke binair ini karena nggak pas dibagi 4 ini binairnya adalah 00 01 00 1 0 terus 00 01 01 00 baru kita bagi di sini nih 14 bit untuk line ini 12 sampai sini terus yang 2 bit terakhir untuk word yang keberapa oke yang ditanyakan line tag sama word harusnya wordnya oke jadi alamat ini nanti akan menempati line ke nah ini bisa langsung binairnya atau dikonversi ke hexadecimal lagi nah kalau konversi ke hexadecimal dari belakang ya dari belakang pisahkan per 4 bit kayak gini nih ini pisahkan 4 bit 4 bit 4 bit dari belakang berarti untuk line saya pakai notasi hexadecimal 0x kemudian kosong ini 4 ini 4 lagi kosong kosong eh bentar saya jadi sliver 0 01 00 4 10 00 8 11 01 itu C eh C enggak bener enggak C atau D D ya 0 4 8 D D terus tag-nya yang depan gampang nih tag-nya 0 terus word-nya 0 word ke 0 itu bisa notasi hexadecimal kayak gini atau binar kalau binar panjang tapi yang langsung aja dikopas kesini line keberapa terus tapi biasanya nanti format hexadecimal saja nih yang lebih gampang ngoreksinya tuh jadi untuk alamat 00 1234 hexadecimal itu nanti dia akan menempati line 048D kemudian tag-nya 00 karena dia dari alamat yang 00 nih depannya terus word-nya adalah word yang pertama nih word ke 0 itu contohnya terus kelemahan dari direct mapping kalau alamat selanjutnya menempati line yang sama soalnya alamat selanjutnya adalah yang akan dibaca itu 0x 11 biar sama berarti ntar pikir dulu 0x 0x 048D terus tag-nya beda song x11 kemudian word-nya yang ke 1 nah kelemahan dari direct itu kalau 2 alamat atau lebih kita bacanya berbarengan dan menempati line yang sama maka akan terjadi cache hit yang banyak ini kan digit yang ke berapa nih yang 14 digit untuk line ini kan mirip nih nanti akan menempati line yang sama tag-nya yang beda itu kelemahan dari direct mapping oke sampai sini ada pertanyaan ini nanti berarti akibatnya adalah cache miss dari yang di atas maaf memput tanya silahkan kalau cache miss ntar setelah itu bakal ngapain kalau cache miss berarti ambil dari RAM yang 11 12 35 ini terus taruh di line 048D taruh di cache-nya ya Pak dari RAM berarti harus ke RAM ke RAM ambil lagi timpa yang data yang ini data yang lama ini oke terima kasih ya jadi kalau pola alamatnya seperti ini nanti akan miss-nya banyak misalnya setelah ini saya baca lagi 0x 00 123 6 itu nanti miss lagi ini pola nomor lainnya sama nanti setelah itu 0x 11 123 7 nah ini miss lagi ini miss terus ya jadi pola nentuin lainnya itu adresnya dimajuin 2 digit gitu ya Pak dimajuin 2 digit gimana maksudnya ini tergantung tagnya nih kalau tagnya 8 bit berarti kan 2 digit hexadesimal oh iya belakangnya baru nomor lainnya lihat ininya tagnya nggak nggak selalu 2 digit tergantung tagnya berapa bit ini contoh aja jadi walaupun alamatnya jauh ini depannya 0x0 ini depannya 1x1 tapi kalau yang lainnya menempati line yang sama nanti akan miss terus nih ini miss 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 karena tagnya beda tagnya 0 ini 11 ini 0 11 lagi itu kelemahan dari direct mapping makanya kalau kalian akses array itu per baris jadi baris baru kolom jangan dibalik kalau kolom dulu baru baris nanti lompat-lompat baca arraynya array 2 dimensi maksudnya oke terus itu contohnya tapi gak sedetail ini nanti untuk disoal kemarin sudah dicoba kan contoh soalnya paling sampai menghitung yang tadi ini diberikan alamat nanti dia akan menempati line yang mana tagnya berapa terus wordnya yang diambil yang mana yang diambil ke CPU ini summarynya sama nih untuk pembagian bitnya jadi alamat RAM nanti dibagi menjadi tiga bagian oke ini cara mengatasi yang case miss tadi ada victim case jadi ada tempat penampungan sementara untuk korban korban di kusur oke kita lewat aja yang ini ini kasus khusus lanjut ke associative jadi fully associative itu gak ada bagian untuk line jadi alamat memory cuma dibagi menjadi dua bagian yaitu word ini udah tentu udah pasti kemudian tag itu sisanya misalnya tadi alamat RAM nya adalah tadi berapa 24 bit berarti untuk word 2 bit ini kan satu blok ada 4 alamat kemudian untuk tag sisanya 22 bit kemudian pengecekannya yang lama karena harus di compare ke semuanya ya tag nya nih jadi diberikan suatu alamat dari CPU nih suatu alamat dari CPU masih whiteboardnya nih bagaimana nah ini baru berubah udah berubah udah udah keselit ya oke jadi untuk yang fully asosiatif itu dari sini nih dari CPU diberikan suatu alamat yang akan dibaca oleh CPU nanti dibagi ke dua bagian word dan tag word nya disini 2 bit karena satu word ini ada 4 elemen 4 byte 2 bit kemudian sisanya adalah untuk tag kemudian prosesnya ini panjang memakan waktu yang lama karena akan di compare dengan semua lain tag nya jadi tag nya masuk compare dengan semua lain isi tag dari semua lain sampai ketemu kalau gak ketemu baru miss ini yang full fully asosiatif jadi yaudah full nih harus ngecek semua lain isi tag nya oke ini contohnya tadi ya jadi untuk word nya 2 bit sisanya untuk tag 2-2 bit jadi tag nya panjang kemudian satu blok dari RAM itu bisa menempati line manapun yang kosong jadi bebas nih terus kalau sudah penuh gimana nanti pakai algoritma replacement jadi algoritma untuk memilih korban jadi line mana yang akan digusur oke terus ini saya teruskan ya contohnya saya hapus taruh bawah aja nih ini yang fully asosiatif kalau nyebutnya cuma asosiatif itu berarti yang full asosiatif asosiatif aduh ini nyambung dengan contoh yang di atas kasus di atas alamat RAM dibagi menjadi 2 bagian saja jadi ada untuk yang word ini sudah tentu sudah fix lebarnya kemudian sisanya untuk tag sisa dari bit untuk alamat RAM alamat RAM nya tadi 24 terus untuk tag nya berapa ya nanti dibagi misalnya nih alamat nya berarti tag nya bagi 22 bit di depan untuk tag kemudian 2 bit belakang untuk word nya oke ini yang fully asosiatif oke lanjut ke set asosiatif ini kompromi antara kedua mapping sebelumnya antara direct dengan asosiatif jadi cache dibagi menjadi set satu set isinya ada beberapa line kita nyebutnya kalau satu set isinya dua line berarti nyebutnya two way two way asosiatif jadi satu blok memori itu bisa menempati antara dua line tersebut two way jadi ada two way four way eight way terus sixteen dan seterusnya oke ini diagramnya aduh malah tambah bingung nah ini kita pakai yang key way ini yang ini aja jadi cache nya dibagi menjadi beberapa set terus satu set isinya misalnya disini adalah K atau kalau two way berarti ada dua set bisa sini bisa sini nah kalau two way berarti jumlah setnya adalah setengah dari jumlah line jumlah line total dibagi dua jadi satu blok dari RAM itu bisa di set satu atau set dua tergantung mana yang lagi kosong oke jadi nanti dibagi tiga ini sama seperti direct nanti dibagi tiga kemudian dari situ dilihat nih dia masuk ke set yang mana udah tentu setnya setelah itu pilih line yang masih kosong atau kalau semuanya penuh berarti ambil salah satu sebagai korban untuk ditimpa itu yang set asosiatif oke kemudian untuk bit yang setnya ini tergantung dari way-nya ada berapa kalau two way berarti jumlah setnya setengah dari jumlah line kalau four way berarti jumlah setnya seperempat dari jumlah line dan seterusnya kalau four way kan berarti satu set isinya empat line berarti jumlah setnya adalah seperempat nya kebayang gak nih yang set asosiatif oh buntet pak iya jadi kalau yang di cache-nya udah penuh berarti ditimpa jadi milihnya itu saya random atau yang paling lama yang ditimpa iya bisa nanti ada algoritmanya bisa yang paling lama bisa yang paling jarang diakses bisa random nanti setelah ini ya iya kalau set asosiatif itu kan dia kayak satu set itu bisa macam-macam ada beberapa lain gitu kan pak iya berarti ntar itu buat semua line yang bakal dimasukin itu wordnya sama dong ukuran line nya sama ya wordnya sama wordnya berarti semua line yang bakal dimasukin itu ntar wordnya sama semua juga maksudnya gimana gimana kan itu di memory address atau kayak address sebentar sebentar ini yang k nya udah ditentukan nanti dari soal nah k nya udah fix nih mau 4 atau 8 atau 16 dan seterusnya gitu jadi kalau 8 berarti 1 set isinya 8 line nanti blok memori yang masuk itu bisa memilih salah satu diantara 8 tersebut gitu oh salah satu pak iya salah satu gak semuanya milihnya itu sama kayak yang full asosiatif tadi pilih yang masih kosong kalau udah penuh semuanya ya pilih salah satu sebagai korban untuk ditimpa jadi yang set asosiatif itu proses pertamanya sama dengan direct langsung pilih setnya terus proses kedua ini ada dua proses untuk mencari apakah hit atau miss proses kedua adalah lihat tag nya misalnya kalau 4 way berarti dia harus lihat 4 line dari 4 line itu dilihat tag nya ada yang sama atau enggak kalau ada yang sama berarti hit kalau gak ada yang sama berarti miss harus ke ram dulu ambil block ram nya datanya taruh di cache itu jadi yang dua proses yang pertama kayak direct milih set nya terus yang kedua adalah dari satu set itu cari tag nya ada enggak kalau yang full asosiatif kan langsung tuh cari ke semuanya kalau yang set enggak kalau satu set isinya 4 line berarti pencariannya cuma 4 itu aja diantara 4 line tersebut kalau enggak ada yaudah dia udah tahu kalau miss itu untuk yang set asosiatif gimana ada pertanyaan kalau enggak kita ke contohnya gimana menghitung bit nya oke terus disini contohnya sama seperti yang tadi jadi ram nya ya sama nih ya 16MB side case nya juga sama 16MB line sekarang metode mapping nya beda pakai two way berarti k nya 2 kemudian kita harus tentukan jumlah set yang tadi kan jumlah lainnya ada 16MB ya kan kemudian two way berarti satu set isinya dua line berarti jumlah set nya berapa nih atau gampangnya gini jumlah line ada 16 jumlah line ada 16 kemudian satu set itu terdiri atas dua line berarti jumlah set nya berapa 8 8 gampang kan ya gampang lah tinggal dibagi dengan k nya nih jumlah set itu berarti tinggal dibagi dengan k nya kalau two way berarti jumlah set nya disini kan jumlah line 16MB berarti jumlah set nya ada 8 kilo 8000 8000 set tiap set isinya dua line jadi karena 8 kilo itu butuh 13 bit 8 itu 3 kilo itu 10 butuh 13 bit untuk mengalamati set nya dan ini mirip dengan direct jadi worth nya 2 bit untuk set jumlah set nya tadi 8 kilo berarti butuh 13 bit untuk alamat set nya kemudian sisanya untuk tag jadi bit untuk set ini tergantung pada berapa way nah ada parameter tambahan kalau two way berarti jumlah line bagi 2 kalau four way berarti jumlah line bagi 4 dan seterusnya oke set associative yang set associative harus ada ini parameter tambahan yaitu k nya misalnya two way set associative kalau way nya beda nanti hitungannya beda juga ini set ini untuk word misalnya untuk tag jadi yang perlu dihitung adalah jumlah set sama dengan jumlah line bagi dengan k tergantung k nya tadi jumlah line ada 16 kilo bagi 2 sama dengan 8 kilo maka perlu 13 bit untuk alamatnya 8 kilo itu sama dengan 2 bangkat 13 way nya tadi 2 udah fix kemudian set nya butuh 13 bit untuk alamat tinggal tag nya tag nya sisanya 24 kurangi 15 itu 9 cek lagi dijumlahkan harusnya 24 kalau 4 way gimana misalnya ini 4 way berarti tag nya jadi 10 set nya jadi 12 kalau full way gimana kalau full way berarti full associative itu berarti tag semua set nya gak ada jadi cuma ada satu set itu yang dipakai itu yang full associative itu berarti satu set aja yang dipakai jadi semuanya untuk tag kalau yang direct berarti satu set satu line berarti untuk alamat set itu berapa yang gak ada untuk alamat set jadi satu set satu line itu direct itu yang extreme nya kalau yang pertengahan yang ini set associative oke untuk yang set associative ada pertanyaan jadi ada parameter tambahan adalah k nya ini bisa 2 4 8 16 kelipatan 2 tangkat n baru mau nanya silahkan set associative ini ini teknik itu masukin data kes fungsi mapping direct associative yang full dan set associative itu ada parameter k nya mau satu set itu berapa line extreme nya direct satu set satu line kalau yang associative itu satu set semua line itu yang extreme nya direct dan associative pertengahannya yang ini set associative maaf mau tanya juga tentang set associative ini kan dia menggabungkan antara 2 2 mapping function kira-kira apakah dia tetap ada kelemahan apakah misalnya dia terlalu kompleks atau gimana kompleks enggak sih jadi 2 langkah kalau untuk bisa dibilang kelemahan itu dia prosesnya 2 langkah yang pertama adalah cari set nya dulu ini sama dengan direct cari line yang diinginkan cari set nya terus kalau sudah ketemu set nya itu cari di dalam satu set tersebut itu line mana yang tag nya sama jadi 2 langkah ini oh perbedaan di untuk prosesnya iya cuma prosesnya mungkin lebih banyak tapi tetap waktunya lebih cepat relatif tapi tetap lebih cepat iya misalnya kalau 4 way berarti ada 5 langkah yang pertama adalah cek dulu set nya terus cek ke 4 line 5 langkah kalau yang full itu harus semuanya kemungkinan terburuk semuanya nih harus di cek semua line tag mana yang sama tapi tetap untuk 3 algoritma itu worst case scenario nya semuanya di cek kan atau untuk direct aja yang dimana worst case scenario nya gak nyampe semuanya kalau yang direct sekali pengecekan nih yang direct sekali pengecekan tapi kerugiannya adalah kalau alamatnya yang diakses itu menempati line yang sama terus-terusan itu akan miss jadi miss 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 lagi karena langsung ditimpa akhirnya memperlambat dan membuat cache ini malah jadi kurang berguna ya iya oh ini yang direct yang full juga jarang yang full nih karena harus tiap pengecekan harus ngecek semua line ngecek iya semua line tag nya sama atau enggak terus yang kalau yang ini set asosiatif nah ini gak terjadi case miss karena misalnya kalau 4 way dia bisa milih misalnya kita mengakses alamat yang sama lainnya yang tadi itu bisa ditempatkan pada dual line yang berbeda dalam satu set yang sama jadi gak langsung ditimpa oh paling berarti perbedaan di situ aja iya oke yang banyak dipakai yang ini set asosiatif karena hampir tidak ada miss itu ya makanya lebih banyak dipakai dan mengambil keuntungan dari keduanya oke mengambil keuntungan dari keduanya ini perbandingan jumlah miss nya atau hit ratio makin besar makin bagus jadi hit ratio satu itu hit terus terus ini kalau daerah kan yang paling rendah nih tergantung ukuran case nya juga sih makin besar ukuran case makin kecil kemungkinan miss nya tapi makin besar ukuran case yang makin mahal karena case itu kan dari dari flip flop memori static static RAM jadi mahal beda dengan RAM yang komponennya dari dynamic RAM ini untuk perbandingannya sebenarnya yang 8 way cukup nih lumayan yang warna hijau kalau 16 way ini takutnya lama lagi nih karena dia harus ngecek dapat set nya terus harus mengecek 16 line oke oke lanjut ke algoritma replacement ini khusus untuk yang associative dan set associative kalau yang direct kan langsung di replace langsung ditimpa kalau yang associative itu harus memilih mana yang mau ditimpa jadi kalau case nya sudah penuh kemudian ada block baru yang mau masuk itu harus memilih salah satu line yang akan di replace kalau direct tidak ada replacement karena langsung ditimpa satu block ram itu langsung ke satu line tidak ada pilihan untuk associative dan set associative itu ada pilihan misalnya 4 way berarti dari 4 itu mana yang akan kita replace oke ini macam-macamnya bisa LRU yang terakhir yang jarang dipakai least recently used kemudian ada first in first out vivo yang pertama kali masuk itu akan di replace walaupun dia banyak diakses tapi kalau dia pertama kali masuk akan di replace untuk yang vivo ini kemudian least frequently used ini harus pakai counter ini jarang diimplementasikan karena tiap line harus dibekali dengan counter lebih kompleks lagi biasanya LRU least recently used tinggal pakai flag saja yang terakhir dipakai itu kasih flag gitu update flagnya kalau yang LFU ini harus ngitung frekuensi terus ada komponen baru counter untuk tiap line kemudian ada juga random nah disini tidak ditulis ya ada juga yang random ya sudah random saja yang paling gampang kemudian ini ada pertanyaan dulu untuk yang algoritma replacement pak saya masih belum ngerti kenapa direct tidak butuh algoritma replacement karena tidak ada pilihan jadi satu blok memori itu menempati satu line di cache yaudah kan itu saja kalau sudah ada isinya berarti langsung diganti terima kasih kalau yang misalnya 4 way itu berarti ada satu block memori itu bisa menempati satu set ya kan satu set isinya empat line jadi bisa menempati empat line tersebut nah mana yang akan dikorbankan kan harus dipilih tuh nah milihnya bisa pakai tiga algoritma ini atau random ya yang full associative apalagi itu harus milih semua line mana yang akan di replace oke kemudian write policy ini ada dua write through atau write back ini hubungannya kalau mau di replace jadi line di cache kalau mau ditimpa itu harus dilihat dulu apakah datanya masih sama dengan aslinya atau sudah berubah sama dengan aslinya maksudnya apakah datanya masih sama dengan data di RAM kan data di cache itu kan kopian dari RAM kalau operasinya cuma baca aja berarti kan enggak berubah bisa langsung ditimpa tapi kalau ada operasi write ada operasi menulis ke line tersebut berarti sebelum di replace sebelum ditimpa itu harus di update ke RAM lagi tulis lagi ke RAM supaya di RAM juga ikut update itu masuk ke write policy jadi disini kalau suatu block akan di replace itu maka harus di cek dulu kalau block tersebut belum berubah berarti masih sama dengan isi aslinya yang di RAM itu bisa langsung ditimpa bisa langsung di override tapi kalau datanya sudah berubah yang di line ada operasi write misalnya maka sebelum ditimpa itu data tersebut harus ditulis ke RAM jadi update ke RAM baru boleh ditimpa oke itu write policy terus ada dua write policy write through kalau ada operasi penulisan ke cache maka tulis juga ke RAM itu berarti write nya dua kali RAM dan juga cache nya juga di update terus kalau write back itu update nya cuma di cache jadi kalau ada operasi tulis misalnya apa ya move EAX ke RAM gitu kebalikan ya move dari CPU ke RAM berarti update nya cuma di cache saja itu yang lebih cepat nah kapan ditulis ke RAM itu kalau line pada cache tersebut akan ditimpa baru ditulis di akhir ini yang writeback jadi update nya hanya dilakukan pada cache ini kemudian berarti ada block memori yang isinya invalid karena berbeda dengan di cache yang paling update kan ada di cache kemudian kapan di update ke RAM kalau line cache tersebut akan ditimpa baru di update pas terakhir itu writeback yang paling simple write through setiap update itu tulis di cache dan tulis di RAM tapi lambat ini yang write through kemudian yang kedua adalah write tag jadi akan di update ke RAM di saat terakhir kalau line tersebut akan ditimpa oke ada pertanyaan untuk yang ini write policy gak ada lanjut ke property yang lain ada line size ini gak terlalu ribet ini line size kalau di x86 itu satu line satu line itu ada udah lupa ya 64 byte kalau salah jadi satu line itu 64 byte ukuran line kalau yang arsitektur yang lain gak tau oke misalnya kalau satu line 64 byte berarti kalau integer dia bisa muat 64 bagi 4 16 integer jadi sekali ambil dari RAM itu bisa 16 integer sekaligus untuk ukuran line ini biasanya tergantung arsitektur untuk line size kemudian untuk cache ada multi level L1 L2 L3 ini hit ratio nya kalau digabungkan L1 dengan L2 yang hijau L1 nya 8 kilo yang haris putus ini 16 kilo kalau dilihat ini kinerjanya sama dengan L2 yang ukurannya lebih besar dari 8 dan 16 tentunya L2 harusnya lebih besar jadi kita cukup pakai L1 yang murah yang 8 kilo harganya setengahnya dari yang 16 kilo bikin kinerjanya dengan L2 yang misalnya 64 kilo itu hampir sama jadi L1 tidak usah banyak-banyak tinggal banyakin yang level selanjutnya untuk mendapatkan hit ratio yang hampir sama kemudian ada yang dibagi dua cache untuk instruksi dan cache untuk data itu yang split cache jadi ada dua jadi di RAM kan isinya ada instruksi dan data dijadikan satu nanti bisa unified cache-nya jadi jadikan satu juga bisa juga di split menjadi dua cache khusus untuk instruksi cache khusus untuk data biasanya yang split ini di level satu karena dia akan langsung kalau instruksi ke decoder terus kalau yang data langsung ke alu untuk di operasikan terus keuntungannya menghindari bottleneck jadi antara fetch instruction dan fetch data itu bisa dilakukan bersama kalau cache-nya di split ini penting untuk type lining kini evolusinya saya lewat ini block diagram contohnya pentium 4 dari sistem bus ini dari ram masuk ke cache level 3 kemudian masuk lagi ke cache level 2 terus nah disini dipecah nih yang level 1 ada level 1 untuk data ada level 1 untuk instruksi nah ini ukuran blocknya 256 bit 256 bit atau berapa byte ini berapa byte nih 256 bit 32 byte jadi 32 byte untuk data ini 64 bit 64 bit berarti 8 byte untuk instruksi jadi kalau instruksi masuknya nanti ke ini decoder instruction decoder terus masuk ke execution logic terus masuk ke yaudah instruksinya nih masuk ke alu nih instruksinya apa kalau data yaudah masuk ke sini register register yang mana sih garisnya ini ke sini data cache panah ke atas mana nih gak ada ini ya nah ini ke atas ke register tergantung operasinya apakah integer masuk ke integer register atau floating point floating point register yang eax ebx itu masuk ke integer register terus tinggal dioperasikan nih operasinya mau apa nih ke alu oke jadi untuk di sini contohnya untuk level 1 di split ada yang cache untuk instruksi ada cache untuk data tujuannya untuk apa supaya bisa kerjanya bareng jadi datanya bisa langsung masuk instruksinya bisa langsung masuk ke instruction decoder bisa berbarengan kalau satu-satu ya kayak kemarin jadi harus fetch instruction dulu terus apain lagi terus fetch datanya baru bisa di execute dan untuk mempercepat level 1 di split oke itu itu aja untuk materinya tentang cache ada pertanyaan untuk materi sebelum kita coba latihan soal ya hari ini mapping function udah lengkap kemudian algoritma replacement terus write policy line size gak terlalu dibahas ya ini udah fix nih dari arsitekturnya terus jumlah cache oke kalau gak ada saya coba buka soal tahun kemarin oke kerjakan yang nomor nomor berapa nomor tiga udah ya daire kemarin udah kayaknya nomor 4 tentukan isi tag untuk alamat segini kemarin kan RAM nya 4GB nih ya gak salah terus pakai mapping nya associative dan 16 way associative mapping 16 16 way berarti 4 bit oke kita berarti kita bahas yang dari nomor tiga nih karena ini ambilnya dari nomor tiga oke oke contoh yang kedua kita ambil dari soal tahun lalu case nya 8MB kapasitasnya kemudian ukuran line 128 byte kemudian tag nya 9bit ini kita konversi dulu berarti 8MB itu 2 pangkat meg 20 kemudian 8 3 terus untuk ukuran line 2 pangkat 7 berarti untuk alamat kapasitas ini untuk alamat untuk case nya perlu 23 bit untuk line 7 bit ini yang kemarin yang direct ada word kemudian line kemudian tag tag nya 9 kemudian word nya 7 nah ukuran line ini ukuran word nya yang W disini ukuran block disini kan ukuran line ini sama dengan ukuran block block size saya ubah aja biar gak ketukar sama ini yang line jumlah line jumlah line belum dihitung disini block size case nya segini nah jumlah line berarti berapa nih yang udah ngitung jumlah line untuk untuk ngisi ini ukuran satu garisnya itu berapa pak kenapa satu barisnya udah satu baris 128 byte satu block sama dengan satu line ukuran lainnya gampangnya sih ini sih tinggal dibagi nah bagi 2 pangkat 23 2 pangkat 7 jumlah lainnya 2 pangkat 16 16 oke oke kalau kalian amati itu dari line ke word itu ukuran cache terus untuk semuanya itu ukuran ram nya nah ini nah ini ukuran cache ini ukuran ram jadi ram size itu berarti 2 pangkat 23 tambah 9 kemarin 32 terus yang hijau ini ukuran cache untuk yang direct ya kalau yang lain beda nanti 2 pangkat 23 yang ini 8 mega berarti ukuran ram nya ini yang nomor 3 kemarin 2 pangkat 32 sama dengan 4 gigabyte oke lanjut nomor 4 yang nomor 4 itu diberikan alamat nomor 4 nih dalam heksadesimal apa nih 10 C5A 138D kemudian hitung tag nya tentukan tag nya untuk associative mapping berarti kita cari yang full associative itu pembagian nya gimana kayak yang tadi eh lepotan tapi yang V nya 7 nih gak pas membagi enak banget ya nah ini saya contohkan yang ini nya aja nih untuk yang tag nya W nya tetap 7 terus ukuran ram 32 bit berarti sisanya untuk tag berarti 25 bit untuk tag 25 bit itu ambil 25 dari sini ini alamat ini alamatnya kan 123456789 kok 9 ya 9 kali 4 berapa 36 udah lebih bener 9 123456789 9 itu saya salah nulis kemarin nih harusnya nih alamatnya kan 32 bit alamat ram nah 32 bit itu berarti 8 digit hexadecimal oke kita ubah saja nih salah soal kemudian kita ubah saja nih alamatnya jadi kayak pas 32 bit berarti 8 digit hexadecimal biar gampang nolin aja terus sama kayak tadi 1 2 3 4 nah misalnya terus untuk yang asosiatif tag nya berapa itu ambil 25 bit yang di depan nih dari asosiatif dari alamat tersebut tag nya adalah yaudah dibinerin aja nih yang depan 0000 4 kali ya jadi binar terus terus 1 00 01 2 00 10 terus 34 ini kita kurang 1 bit lagi ini udah 24 1 2 3 4 56 6 4 24 terus 3 itu 00 11 kita ambil 1 bit aja nih nah gini udah terus bisa dikonversi ke hexadesimal 0x ini 4 4 terus 2 udah itu aja nih 00 00 00 24 pisahkan per 4 digit ini itu 4 ini kan terus ini itu 2 kurang 2 3 4 5 1 0 lagi nah itu tagnya untuk yang asosiatif susahnya kalau W nya ini bukan kelipatan 4 nih jadi dia melewati batasan digit hexadesimal konversi dulu ke binar kemudian balikin lagi ke hexadesimal nya oke lanjut yang 16 way langsung aja 16 way gini aja w nya tetap 7 kemudian jumlah set 2 pangkat berapanya dari line jadi ini lagi jadi line ada 16 nah 2 pangkat 16 kemudian setnya 16 way 2 pangkat 16 dibagi dengan 2 pangkat 4 berarti tinggal 12 bit 2 pangkat 12 kemudian untuk sisanya adalah untuk tag tag nya berarti 9 tambah 4 13 13 nah tag nya juga gak pas nih tanda 13 bit jadi tag nya itu 13 bit yang paling depan tapi enaknya sini angkanya 0 semua jadi tag nya 0 semua ambil dulu binarnya 13 bit paling depan ini 13 terus sama dengan hexadecimal nya kosong 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 itu tag nya oke itu untuk cara mendapatkan tag dari alamat RAM yang diberikan sesuai dengan fungsi mapping yang diberikan itu untuk contohnya ada pertanyaan dulu Pak tadi caranya riset nya apa Pak saya riset oke set sama dengan line bagi dengan k nya gitu line nya ada 2 pangkat 16 ya kan bagi dengan k nya berapa oh 2 pangkat 4 12 pangkat 4 di set nya jumlah set nya 2 pangkat 12 gitu tadi line nya lihat di mana ya Pak ya line nya lihat di atas nih ini kan lanjutan dari nomor 3 ini jumlah lain ada 16 ada lagi yang mau nanya sampai 1 2 2 3 2 10 hai 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 nggak ada bentar saya cari spek CPU coba ada enggak nilainya Hai lemot ya hehehe karena hujan Hai masih konek kan ya nih masih bakal masih ini contohnya Hai Ryzen 7 untuk cash yang mana ya data width ini ya saya arsitektur nampak bit any case-nya nih 8x32 kilobyte kenapa 8 kali ya karena cornya 8 jadi tiap core punya cache level 1 sendiri-sendiri terus dia pakai 8way set asosiatif terus yang data cache-nya juga sama 8way set asosiatif yang level 2 ada 8 juga berarti tiap core punya level 2 cache sendiri-sendiri 8way juga unified kemudian yang level 3 ini ada 2 berarti tiap 4 core itu Hai salah nggak ya atau mungkin 8 cornya itu dia pakai berbarengan yang dua ini 2x16 megabyte ini pakai 16way set asosiatif terus ini di-share di-share ke semua core kemudian latensi ini ini clocknya jadi butuh berapa clock dari CPU perintahin untuk baca sampai dapat datanya yang latensi ini berapa delay-nya kalau ke L1 delay-nya adalah empat clock di empat ya empat clock gitu baru datang datanya kalau ke level 2 12 kalau level 3 40 clocknya oke itu untuk spek cache-nya ini masuk ke organisasi nggak berpengaruh pada jalannya program secara logik silahkan dicek cache-nya sendiri-sendiri berapa way mungkin nanti ada yang aneh ada yang 6 way itu ada juga tapi untuk yang teori di kuliah ini K-nya itu kelipatan 2 pangkat N Oke sampai sini saja ada pertanyaan sebelum saya tutup Pak saya mau nanya ya materi kuis tadi saya searching di Google itu ROM itu termasuk memori internal bukan atau yang internal register case sama ROM itu ada macem-macem juga sih kalau dia intinya kalau bisa langsung diakses oleh CPU berarti masuk ke internal kalau harus lewat modul I O berarti eksternal Hai terima kasih Ya udah itu aja untuk kuliah hari ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak ya sama-sama